Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Menyambung video aku yang sebelumnya yaitu tentang sejarah kerajaan Sriwijaya Di video kali ini, aku akan membahas tentang beberapa peninggalan bersejarah dari kerajaan Sriwijaya yang belum diketahui oleh banyak orang keberadaannya Mulai dari Candi, hingga Prasasti yang dihimpun dari berbagai sumber Ayo kita belajar bersama Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah Prasasti Kota Kapur Salah satu peninggalan ini merupakan salah satu Prasasti yang ditemukan di Pulau Bangka bagian barat Isi dari Prasasti ini dipercaya merupakan bentuk kutukan bagi orang yang melanggar perintah dari Raja Sriwijaya Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang kedua yaitu Prasasti Kedukan Bukit Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang, Sumatera Selatan Pada Prasasti ini, terdapat angka 686 yang diketahui sebagai tahun ditulisnya huruf Palawa dan bahasa Sansekerta Dalam Prasasti ini, terdapat beberapa ungkapan tentang Dapun Tahiyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan kerajaan Sriwijaya Peninggalan yang ketiga adalah Prasasti Palas Pasemah Prasasti Palas Pasemah yang ditemukan di pinggir rawa desa Palas Pasemah, Lampung Selatan Prasasti ini memiliki huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno yang berarti sebuah kutukan bagi orang-orang jahat yang menghianati Raja Sriwijaya Peninggalan kerajaan Sriwijaya keempat adalah Prasasti Telaga Batu Prasasti ini ditemukan di sekitar Kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang Dalam Prasasti ini, terdapat kutukan bagi orang-orang yang memiliki niat jahat dan berada di wilayah Sriwijaya Peninggalan yang kelima adalah Prasasti Karangberahi Prasasti ini ditemukan di desa Karangberahi, Merangin, Jambi Dalam Prasasti ini, terdapat kutukan bagi orang-orang yang tidak setia dengan Raja Sriwijaya Peninggalan yang keenam adalah Prasasti Talang Tuwo Prasasti ini berisi doa Buddha Mahayana dan kisahnya tentang pembangunan sebuah taman dari Sri Jayanasa, salah satu raja yang pernah bertahta di kerajaan Sriwijaya Peninggalan yang ketujuh adalah Prasasti Hujung Langit Peninggalan ini ditemukan di desa Haur Kuning Lampung dan memiliki angka 997 Masehi di Prasastinya Peninggalan yang kedelapan adalah Prasasti Leiden Dalam Prasasti ini tertulis jelas bahasa Sansekerta pada bagian lempeng tembaganya Selain itu, juga terdapat kisah tentang hubungan dinasti Kola dengan dinasti Syailendra dari Sriwijaya yang terkenal pada masa itu Peninggalan yang kesembilan adalah Prasasti Ligor Prasasti ini berisi kisah tentang seorang raja dari Sriwijaya yang membangun Tisamaya Kaitya untuk keraja di masa kejayaannya Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang kesepuluh atau yang terakhir adalah Candi Muara Takus Selain Prasasti, terdapat juga peninggalan dalam bentuk Candi, yaitu Candi Muara Takus Candi ini terletak di desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang bercorak Buddha dengan susunan stupa di sekitarnya Oke guys, itulah 10 peninggalan dari kerajaan Sriwijaya yang semoga bisa mengedukasi kita semua Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekiliruan dalam penyampaian informasi ini Silahkan teman-teman kirimkan kritik maupun saran di kolom komentar Thank you for watching and see you on the next video